Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada kita akan belajar ikron ke-6 halaman ke-10. Ini Bapak ini tak luntur semangatnya, gigih semangatnya. Walaupun kadang-kadang libet emang ikron 6 ini agak susah, agak tinggi. Tapi gak ada masalah diulang-ulang karena sesuatu yang diulang-ulang dengan gurunya, dengan orang yang ngerti insya Allah cepat pinternya. Yang masalahnya kalau belajar sendiri, nah itu. Tidak menemukan jawaban. Baik, silahkan Pak Lulu mulai. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini yang saya katakan pelajaran kemarin Pak Lulu. Kalau mengenal iklam nih ada mim kecilnya tuh. Jadi gampang. Ya. Tuh ada mim kecilnya di Quran. Apa artinya? Ini kan Pak An bunyi N-nya. Kalau dilatihkan non mati tuh kan N. Berubah menjadi M. Gitu loh. Ya. Nih. Wama yan. Yan berubah menjadi yam. Menjadi bunyi M. Tapi disertai dengan bindeng. Wama yan bagi. Kayak bilang ember. Tapi yang bindeng. Ember. Ember. Gitu. Inilah iklam. Kemudian yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Ini. Ini. Ada juga tuh. Tanwin ketemu iya. Ada tasdirnya ini idgom. Ini rumusnya setiap tanwin ketemu huruf berdasdir. Tanwinnya baca satu. Rasulan jadi rasula. La nyamberin ke sini. Kalau ketemu huruf berdasdir itu nyamber dan dobel. Rasul layat lu. Ini idgom. Sama seperti ini. Al da'apan pan dibaca satu. Al da'afa. Masukin ke sini. Al da'afam. Al da'afah. Kulubun. Bun. Tuh tanwinnya baca satu. Kulubu. Masukin ke ya. Kulubuy. Itu idgom. Jadi yang ada tanda itu ada iklap. Karena ada mim kecilnya. Dan idgom ada tasdidnya. Yang gak tanda. Gak ada tanda itu idhar sama ikhfa. Bagaimana caranya? Caranya mengenal idhar dan ikhfa. Kenali huruf yang sedikit. Huruf idhar itu ada enam. Ahaho agoha. A-ha-ho-a-go-ha. Kenali yang sedikit. Kalau dia misalkan. Min, el, min. Min, el, min. Nun mati ketemu ain. Ain kan huruf ahaho agoha berarti idhar. Min, kum. Nun mati ketemu kap. Kap itu kan bukan ahaho agoha berarti ikhfa. Terlebih kalau di Quran yang warna itu. Yang Quran yang kami miliki. Itu di situ ada. Kalau ikhfa itu ada di dun mati tertanuinnya coklat. Nah itu gampang. Setiap yang coklat ditahan. Nah itu ikhfa ya. Itu Pak Luluk. Nggak mudeng-mudeng ya bikin aja lah yang penting. Karena kadang-kadang gini. Saya ngejelasin seperti ini. Berulang-ulang beribu kali. Kita nggak mudeng-mudeng. Tapi yang lain ada yang mudeng. Nah itu berarti menambah pahala untuk kita. Karena kita belajar orang jadi pinter. Jadi jangan gaget. Sama seperti halnya. Kita memberikan obat. Obat yang satu nggak kena. Eh obat yang lain malah mempan gitu untuk orang lain. Obat yang sama untuk orang lain mempan. Itu tiap orang-orang beda-beda. Ibaratnya kayak yang gampang gitu. Kayak sebuah ini tanah. Ini saya punya bibit. Semua orang saya kasih bibit. Tergantung bibit buah, bibit tanaman ini. Akan jadi atau tidak tergantung ditanam di mana. Kalau di tanah yang tandus. Nggak akan tumbuh. Di tanah yang subur. Tumbuh. Nah itu. Kita sebagai pengajar. Sebagai pendakwah. Kita jangan pernah putus asa untuk memberikan bibit-bibit itu. Bibit-bibit hidayah. Karena bibit itu akan tumbuh dengan sendirinya di tempat yang subur. Kalau begitu Pak Lulu nggak subur. Bukan. Ini permisalan aja. Mudah-mudahan Pak Lulu bukan tanah yang tandus ya. Karena belajar terus. Karena walaupun tanah tandus mungkin Pak Lulu juga kalau orang yang pernah ke Tanah Suci Mekah, ke Mekah, ke Madinah. Itu dulu tanah yang tandus. Yang nggak mungkin ditumbuhi pohon-pohon yang lain selain korma dan buahan tertentu. Tapi sekarang Masya Allah Mekah dan Madinah itu menjadi indah. Karena apa? Oh ternyata didatangkan tanah dari luar. Pakai pot kembang. Jadi akhirnya dia tumbuh dengan subur. Pak Lulu mudah-mudahan yang mana lah. Yang penting subur lah suatu hari nanti. Pak Lulu. Pak Lulu bukan tanah yang tandus. Cuma Pak Lulu tanah yang tidak disirami. Kurang disirami. Kurang dilatih. Pak Lulu bukan tanah seperti di Tanah Mekah. Yang harus dikirim pot kembang tanahnya. Bukan kayaknya. Cuma kurang belajar aja. Terlalu sibuk. Ataupun belajarnya baru sekarang gitu. Ada keterlambatan. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak. Ya Pak Lulu silahkan. Jangan pernah putus asa. Selalu mencoba. Ayo. Tahun. Tadi udah Ustaz. Lagi biar setannya pergi. Oh siap. Karena ini direkam. Tadi belum direkam. Jangan au. Jangan au. Au. Alib dan lain. Au. Bisa jadi nih. Karena au setannya nggak takut. Kata setan gue nggak takut. Karena salah au. Kalau au itu aku berlindung. Kalau au apa artinya coba lihat. A'udhu. Alib dan A'ain. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Aku berlindung dari gudang setan. Yang dikutuk. Yang diranjam. Yang dimarahi. Dimurka Allah. Kalau au. Mungkin au. Mungkin begitu. Artinya nggak ada. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Fa'anbatna fiha ha'bba. Fa'anbatna fiha ha'bba. Fa'anbatna fiha ha'bba'an. Fa'anbatna fiha ha'bba. Fa'anbatna fiha ha'bba'an. Dia menyebabkanmu. Al-Fatihah Kulubun yawm'idhin wajifah Kalla layunbazanna filhutamah Kalla layunbazanna filhutamah Wa ma adraka malhutamah Wa ma adraka malhutamah Kalla layunbazanna filhutamah Kalla layunbazanna filhutamah Kalla layunbazanna filhutamah Wa huwa waki'umbihim Wa huwa waki'umbihim Wa allahu ra'ufum Ra'u, jangan ra'u, jangan ke'ain Kalau a'u itu a'ain, ini ahlif hamzah Wa allahu ra'ufum Bil'ibad Wa allahu ra'ufum Bil'ibad La'fidolalim ba'id La'fidolalim ba'id La'fidolalim ba'id Alah Palu lu membuktikan kan Bahwa Palu lu bukan tanah yang tandus toh Tanah yang subur Tapi saya tadi bingung Kenapa Palu lu belajar sama Bu Mumun tadi salah-salah Oh barangkali Bapak tadi grogi Tadi Bapak belajar sama Bu Mumun ya Bu Mumun siapa Ustaz? Urehan Itu ibu-ibu Munziroh Nama kesilnya ibu Mumun Nama sayangnya gitu Tadi belajar sama beliau Kenapa salah-salah? Ya mungkin awal ya Justru karena belajar sama beliau Bapak sekarang jadi tenang Paham gak? Ibarat hidup itu Mungkin tadi penjajagan Awal-awal Sekarang Bapak pandai itu Jadi memang orang itu kadang-kadang Jangan terlalu diberi madu Jangan terlalu diberi hati Nanti minta yang lainnya Kalau Bapak Kayaknya Bapak tipenya orang harus dikerasin Baru mikir Kalau di Bapak bagus Iya hebat Bagus Gak mikir-mikir Bapak Apakah Bapak seperti tanah yang tandus Yang ditanami gak Gak tumbuh-tumbuh pohon Apa tanah yang subur? Bapak kan mikir Masa gue tandus sih? Ya Bapak bisa Ya Bapak bagus Salah-salah dikit ya namanya Dari selembar salah satu ya wajar lah Ya namanya orang-orang belajar Tapi Bapak berterima kasih sama Bu Mumun ya Karena diajarin tadi Udah diganti Ustaz Udah diganti Ustaz Udah diganti namanya Bu Mumun Itu nama akte kelahirannya itu Nama aslinya itu Saya tahu dari Rahma Rahma yang ngebocorin Rahma emang kadang-kadang baik Jadi kadang-kadang Kama Gurehan itu kenapa gitu Padahal enggak itu nama dari orang tua Itu kan harus di Harus di apa ya Dijaga Dipelihara gitu Ingat-ingat ya Ibu Mundiroh Nama kecilnya Ibu Mumun Apa enggak tuh? Besok pasti lupa Bapak Bapak kan sering lupa Enggak ya Gurehan Gurehan kok jadi Ibu Mumun jauh ya? Raihan itu kan nama anaknya Kayak lulu dulu punya anak Ahmad gitu kan Atau Sania Atau siapa Atau Kaila Namanya Bapak Kaila Padahal bukan Berarti umu Raihan gitu ya Iya Umi Raihan ya Umi Bapaknya Ya Jadi Raihan itu nama anaknya Yang ganteng yang di profilnya itu Kebayang ya Anaknya ganteng Papanya juga Insyaallah lah Gitu lah Gitu ya Bu Mumun Ayo terusin Fasbir Inna wa'dallahi Hakku Wastaghfir Lizam Bik Pecah dikit Bapak itu Jangankan Bapak Ustaz-Ustaz di kampung aja Kadang-kadang hamesnya nggak keluar Tapi kita jangan cari yang salah ya Jangan cari pembenaran Ah Ustaz aja salah Jangan gitu Berapa hamesnya yang kurang Fasbir Inna wa'dallahi Hakku Wastaghfir Lizambik Lizambik Sedikit aja itu hamesnya ya Lagi coba Pak Fasbir Fasbir Inna wa'dallahi Fasbir Inna wa'ain Fasbir Inna wa'dallahi Hakku Wassambih Wastaghfir Lizambik Wik Orang begitu kelas ya Nggak apa-apa mungkin pengaruh Miq juga Terus Wassabbih Wassabbih Bi hamdi rabbika b Nomor. Kemudian. 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 Yahdi. Nah disini meme ada tanda ada meme kecil. Yang gak ada tanda itu ikhpa sama idhar. Bagaimana caranya membedakan antara ikhpa dan idhar? Usahakan hapalkan yang sedikit. Ahaha agoha. Berarti kalau nunmatia tertanuin ketemu salah satu dari ahaha agoha dibacanya netral. Dibacanya jelas. Dibacanya apa adanya idhar. Makanya kalau di Quran warna kita ini warnanya hitam netral. Berarti dibaca apa adanya. Sementara ikhpa itu di nunmatia tertanuinnya ada warna coklatnya. Berarti ditahan. Setiap yang warna coklat itu bisa idom, bisa apa, semuanya ditahan. Ada yang ditahannya. Jadi min, ilmin, inhum. Min juga sama idhar kan. Ini tanduin ketemu alim. Eh, silahkan diulang lagi, Pak. Ini ada hukum lagi nanti. Ikhpa Sapawi, ya. Min mati ketemu, Pak. Wa ma lahum midhalika min ilmin inhum illa yazunnun. Jadi nanti ada hukum itu ada nunmatia atau tanuin. Ada mim mati, ada lam mati. Ada juga nanti huruf mati yang bertemu dengan huruf yang menjadi idgob. Nanti perlahan kita belajar. Kemudian Wa ma ja'ala az Wa ma ja'ala Wa ma ja'ala Ya benar. Wa ma ja'ala az Wa ja'kum Wa ma ja'ala Wa ma ja'ala az Wa ja'kumul La'itul La'nya dia panjang. La'i kita. La'nya kan panjang. Madu wajib utasir. Wa ma ja'ala az Wa ja'kumul La'i Wa ma ja'ala Wa ma ja'ala Ya, ya. Wa ma ja'ala az Wa ja'kumul La'itul Zohi I-nya panjang juga. I-nya kan mati. I-nya kan mati. I- itu. Ada diamati. La' Lanya jelas. Alis dipanjang. La' Madu wajib utasir. I mati. Wa ma ja'ala az Wa ja'ala az Wa ja'kumul La'i Bandel ya. La'nya mati. Madu wajib. I-nya mati. I. La' I. Tuh. Zohir gitu. Ayo, Pak. Ternyata di teori praktek lain ya. Di otak mungkin udah tahu. La'nya panjang tuh. Alisnya madu wajib utasir. I-nya mati. Tapi di mulutnya belum berbiasa. Makanya dilatih. Ini latihan. Ya, Pak. Bapak boleh percaya atau tidak ya. Banyak yang nonton Youtube saya tuh. Pak Ali enak ya bacanya. Gampang. Tapi kok prakteknya susah gitu. Dia bilang. Iya Bapak, Ibu. Jadi kalau jadi penonton dimana-mana pintar. Sama. Pak Luluh tuh kalau nonton bola paling pintar ya. Nonton Maradona atau apa. Maradona mau masukin bola gak masuk aja. Dia bilang. Wah. Gitu aja gak bisa. Padahal kita boro-boro. Boro-boro kayak Maradona. Maradani. Bisa. Baru satu langkah dua langkah ya udah kos-kosan. Jadi jadi penonton itu lebih pintar. Kalau ibarat saya tuh. Kayak orang jadi pengamat ya. Namanya pengamat mah. Dimana-mana juga pintar. Ngomong ini-ini. Pengamat politik ya. Pengamat ekonomi. Ternyata kalau pas dia turun tetap aja bingung. Karena satu tambah satu itu ternyata bukan dua. Dalam prakteknya. Paham ya maksudnya. Satu tambah satu dalam matematika kan dua. Tapi dalam kenyataan satu tambah satu bukan dua. Bisa jadi empat. Bisa jadi lima. Luluh sama Dian bukan dua jumlahnya. Tapi bisa jadi lima. Karena anaknya tiga gitu ya Pak. Tahu kan. Ngebangun satu permasalahan. Satu kampung. Satu negeri. Teorinya ya. Membangun seperti ini. Menentaskan kemiskinan seperti ini. Ternyata prakteknya lain. Pas saat membangun. Berhadapan dengan warga. Dengan izin. Dengan ini. Dengan warga yang gak mau dibongkar. Dengan preman. Dan macam-macam lah. Ya itu Pak ya. Inilah yang dikatakan. Maka kita harus banyak praktek. Teori saja. Teori mau gampang. Prakteknya yang susah. Tapi praktek tanpa teori. Praktek tanpa ilmu juga gak benar. Makanya dalam agama. Orang yang beramal. Tanpa ilmu. Amaluhu maduratun latuk balu. Orang yang beramal tanpa ilmu. Amalnya ditolak. Ya karena sholatnya salah. Wudhunya salah. Segalanya salah. Bukan surga yang dapat. Malah jadi neraka. Karena salah. Tapi berbahagia kalian yang memiliki guru. Siapapun guru kalian yang penting memang punya ilmu. Karena guru itu yang mengajarkan. Kalaupun kita belum pandai. Belum mampu. Tapi kita sudah belajar. Itu ada dispensasi tersendiri. Karena kalau nanti digugas sama Allah. Kenapa lulu bacaan sholatmu begini-begini. Oh ya Allah. Saya belum sempat benar. Tapi saya sudah belajar. Cuman keburu dipanggil misalnya. Tapi jangan dulu ya. Pak lulu mudah-mudahan kita umur panjang sehat. Tapi kan semua kita camat. Calon mati. Entah pak lulu duluan. Entah saya duluan. Wallahu alam. Gitu kan. Karena semua itu misteri. Misterius. Misterius ya. Gitu. Tidak bisa. Ah pak lulu aja deh. Kan pak lulu masih muda. Dosanya belum banyak. Kata pak. Ah jangan pak hari aja. Pak hari kan yang udah tua. Udah asam garamnya. Udah enak. Udah merasakan. Saya kan baru 37. Tidak gitu juga. Buktinya. Kelapa yang baru pohon. Baru tumbuh. Kembangnya. Yang jatuh malah itu. Itu pak lulu sering lihat gak. Ada pohon kelapa. Yang buahnya udah tua. Udah tinggi. Gak jatuh-jatuh. Iya pak. Itu logika berpikir. Karena memang belum jatuh. Tapi ada yang bunga. Bunga kembang kelapa. Baru tumbuh. Malah udah jatuh. Sama-sama tiap orang. Baru lahir. Sudah meninggal. Gitu kan. Kayak gitu. Ya pak. Kalau pak lulu kok seneng ya. Kalau ngajar itu. Senengnya. Banyak wawasannya gitu. Kalau pak lulu tuh. Masya Allah. Ya pak lulu yang ini ya. Saya ngomongnya juga ngap ini. Lagi batuk. Ayo pak lulu ah. Pak lulu ini gimana sih. Ayo yang ini. Sekarang. Fi adna ya. Fi adna ya. Wa hummin ba'di ghulabihim sayaghlibun. Fi adna al-aradi wa hummin ba'di ghulabihim sayaghlibun. Kemudian. Kemudian. Wa mayyud lilillahu fa ma lahu min wali'im min ba'di. Wah. Bapak pinter. Dulu ada yang baca. Miuk. Aliuk. Ada susah. Bapak pinter disini ya. Wa mayyud lilillahu fa ma lahu min wali'im min ba'di. Kemudian. Fa imsakum bima'rufi au tasrihum bi ihsan. Ini tentang talak ya. Tentang cerai. Jadi kalau memang berat rumah tangga itu. Daripada jadi maksiat. Daripada jadi apa. Yaudah dilepas dengan baik. Atau mau kembali dengan baik. Ini Islam tuh seperti itu ya. Beda dengan agama yang lain. Agama yang lain. Kalau udah dipersatukan sama Tuhan. Gak boleh pisah lagi. Akhirnya pisah ranjang. Tapi dia tidak ini. Di dalam Islam gak. Perceraian itu ibarat pintu darurat dalam pesawat. Dalam mobil. Kan di bis tuh ada ya. Andai kan ada terjadi kecelakaan ada apa. Kacanya pecahin. Itu kan seperti itu. Itu darurat. Sifatnya ya. Nah ini. Fa imsakum bima'rufi au tasrihum bi ihsan. Pak Luluh maaf ya. Suara saya kurang enak di tegernya ya. Pak Luluh enak banget suaranya. Masya Allah. Lagi kurang fit ya Pak Ustaz ya. Iya. Katanya kemarin yang meninggal. Siapa Uwanya? Uw. Bentar siapa lagi? Tetangganya? Berapa kali saya ditinggalin ya. Kapan-kapan saya bales ya. Ditinggalinmu dulu. Saya udah siap-siap. Mana Pak Luluhnya? Oh lagi itu. Lagi ada temennya. Iya. Nggak apa-apa. Habis gimana ya Pak Luluh ya. Masa ada tamu kita usir kan. Mana sih? Sebetulnya Pak Luluh bisa bijak sana. Pak maaf ya. Tamunya sama tamunya bilang. Pak maaf. Aku mau belajar satu jam. Satu jam saja ya. Tungguin. Kan itu. Wah kamu belajar dimana? Bagi ceritain lagi. Gini, gini, gini. Wah kamu hebat ya. Masih ada tamu aja. Kamu masih sempat belajar. Kan gitu kan. Bukan. Bukan. Ini. Murehan mana Pak Luluh? Ada temennya. Oh ternyata lebih penting temennya daripada saya ya. Orang tua kok Pak Ustadz kemarin itu. Kenapa? Orang tua. Iya. Orang tua juga sama kan. Wak 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 Wak. Manggil orang tua apa? Tua tua tua. Abah Abah. Abah. Abah Abah. Sebentar ngaji ya. Saya mengaji dulu sebentar. Kan kata abahnya. Masya Allah. Ini cucuku. Eh anakku. Hebat. Udah sebentar lagi berubah. Dan dia masih mau belajar. Tapi kata. Bentar nggak kalau yang bilang. Udah berubah Pak Ustadz. Udah berubah. Banyak ini juga. Bingung saya. Padahal masih muda Ustadz. Iya. Memang sekarang pengaruh sampo. Pengaruh minyak rambut. Iya kadang-kadang begitu. Mertua saya itu. Ya namanya mertua pasti lebih tua ya. Dia nggak pernah disampo dengan sampo. Rambutnya masih hitam. Gitu. Pengaruh benar. Tapi mending Pak itu. Kata-kata orang tua. Bah Abah maaf. Kenapa lu? Aku mau belajar dulu. Abahnya tuh. Bukan respon. Kamu udah tua gini baru belajar. Kaman aja. Belajar apa? Ikro. Ah. Masuk. Jadi disitu saya malunya Pak Ustadz. Oh ya. Minder aja dikit. Iya deh. Daripada-daripada ya. Ya keren-keren dikit. Ya udah deh. Terserah. Sekarap gue deh. Kalau kata bubumun. Sekarap gue deh. Yang penting enak nyaman aja deh. Awzi'ani ya Pak ya. Yang ini. Awzi'ani. Awzi'ani. Wahai'lana. Wahai'lana. Kurrata'ayun. Pendek. Pendek ya. Kurrata'ayun. Pendek. Kurrata'ayun. Kurrata'ayun. Kemudian. Ayyul hizbayin. Ayyul hizbayin. Awazannu. Bukan. Jangan awazannu. Gak ada tasdid. Yang tasdidnya di wawunya doang. Ayo lagi. Awazannuhum. Gitu doang ya. Dan itu gak nge. Yang nge itu orang yang sudah paham. Bapak kan tadi baca. Awazannuhum. Gitu ya. Gak nge itu. Dan itu kalau dibiarkan. Nah ini makanya saya bilang. Kalian cari guru yang pinter. Kalau kalian belajar sama yang gak pinter. Itu permanen bodohnya. Ngikutin. Kata gurunya Al-Kamdu. Al-Kamdu. Alhamdulillah ngalamin. Ngalamin. Roknya. Rabil. 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 Terus itu. Jadilah maci. Atau tadi ya malam. Bu Nurianik. Karena itu memang orang-orang sana. Kalau Pak Luluh kan memang orang-orang Medan. Orang Serang ya. Itu rohnya. Roknya itu kadang-kadang jadi ra. Makanya belajar gitu. Ini sedikit ya. Sedikit tapi ngaruh. Bapak tadi baca. Awazannuhum. Jangan. Tapi bacanya. Awazannuhum. Ulang. Awazannuhum. Kemudian. Manasikakum. Manasikakum. Ini haji manasik ya. Kemudian. Yuk jizun. Yuk jizun. Yang kedua yang rapuh ya. Yang pertama keras. Yuk jizun. Diulang. Yuk jizun. Kemudian. Yuk jizun. Kemudian. Ya jizun. Ya jizun. Kemudian. Ma'juj. Ma'juj. Al-af'idah. Al-af'idah. Ilahahu hawah. Ilahahu hawah. As-sholatu wa'z-zakah. As-sholatu wa'z-zakah. Mim muduh. Mim muduh. Walillahil makar. 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 Walillahil makar. Tapi jangan kol-kolah ini. Ini kap. Kalau kap iya. Falillahil makar. Makar. Falillahil makar. Ini kan hames. Hamesnya hilang. Kol-kolahnya pun hilang. Kalau yuk kapisya roh ya. Falillahil makar. Kemudian yang ini. Al-muzzam. 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 Pinter. Al-muzzam. Kemudian. Yuk zibuks. Kenapa panjang? Kenapa panjang? Ayo pendekin. Yuk zibuks. Yuk zibuks. Pinter. Fa'wu ilal kafwa. Kahab gitu Pak. Wakab bicara. Kahab. Kahab. Fa'wu ilal kahab. Diulang. Fa'wu ilal kahaf. Kemudian. Wal-mun khanikah. Wal-mun khanikah. Wal-mun khanikah. Kemudian. Yastam. Yastam bi'u naqs. Yastam bi'u naqs. Yastam bi'u naqs. Kemudian. Fi bahri'l-luzzi. Fi bahri'l-luzzi. Kemudian. La tul'hihim. La tul'hihim. Wal-a ammin. A-nya panjang dulu Pak. Wal-a ammin. A-nya panjang. Wal-a ammin. Wal-a ammin. Jangan amin Pak. Amin. A-nya Pak. Ujungnya N. Ayat lagi. Wal-a ammin. Ya bagus. Kemudian dengan ini Pak. Shana'a. Shana'a nuqawm. Kemudian. Jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Kemudian ini. Lishai. Lishai gitu Pak. Lishai. 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 Ya bagus. La yai'ash. La yai'ash. Sini kecil. La yai'ash. La la yai'ash. Kemudian yang ini. Inna ma'ana minal munzirin. Nah ibu-bu munda dari sini Pak. Munzirroh. Ini kan munzirin. Yang diberi peringatan. Munzirroh itu yang memberi peringatan. Jadi Masya'Allah. Makanya Borehan itu sering kasih ingat kita kan. Inna ma'ana minal munzirin. Bapak maaf saya mau. Munzirin apa munzirin ini Pak? Ini salah cetak. Munzirin ya. Munzirin. Ini salah. Munzirin. Munzirroh sama salah. Munzirin. Munzirin kan banyak munzirroh wanita. Wanita yang memberi peringatan. Jadi memang Masya'Allah. Mung Rhehan munzirroh. Munzirroh. Ibu Munzirroh. Tapi nama kecilnya orang sunnah jadi Ibu Mumun. Rahman nakut-nakutin. Karena katanya ada film. Mak Mumun yang horor. Rahman yang ada. Maaf ya Ibu Rhehan ya. Tapi itu nama baik kok. Nama yang baik. Kayak itu aja. Solihah. Gak mau dipanggil Eha. Nama kecilnya jadi si Eha gitu kan. Jangan Eha namanya Eya aja gitu kan. Padahal namanya bagus Solihah. Meratus Solihah. Wanita yang Solihah. Tapi jadi karena Solihah jadi Eha. Terima kasih Pak Lulu. Jujur sama saya. Jujur sama saya. Saya katakan. Jangan ABS ya. Asal babi senang. Kalau laporan. Bapak selama belajar itu. Tambah pintar apa tambah bodoh Pak? Tambah pintar Pak Ustadz. Jujur saya. Jadi ngerti gitu loh. Maksudnya. Selaganya. Oh ini panjang. Ini pendek. Oh ini begini. Bukan jendengin. Bukan jendengin saya. Bukan. Bukan. Demi Allah. Kalau enggak saya kapok begini. Iya benar. Bapak nanti. Bukannya jangan kaget. Nanti Bapak mulai ya. Hari-harinya mulai baca Quran. Itu akan berasa. Oh iya ini yang Pak Dibilang. Oh ini. Oh ini. Kayak gitu. Cuman kan bandelnya Bapak itu jarang ngulang. Karena sibuk mungkin. Tapi insya Allah. Tadi mau ngaji ngulang dulu Pak. Memang takut ditenggalkan. Alhamdulillah. Walaupun ya. Walaupun tadi sama Bapak Burehan agak salah-salah dikit. Itu kan wajar. Karena ini ikron 6 ini ibarat apa ya. Kelas itu kelas tertinggi. Karena ini diambil dari teks yang susah ya. Gitu dari Quran. Bapak nanti kalau baca Quran malah gampang. Kok gampang ya ini. Gitu. Nanti Bapak baca ar-rohman atau baca apa. Karena Quran itu kan iramanya sama gitu. Maksudnya ritmenya. Kalau ini kan diambil dari beberapa surat. Jadi diambil yang susah-susah gitu. Terus begini Pak Ustadz. Satu lagi nih. Pertanyaan nih. Boleh. Saya kalau Pak Ustadz pun ngaji kan cepat tuh. Saya terkadang lambat. Itu tekniknya gimana Pak Ustadz? Maksudnya orang kok bisa baca nih. Nggak baca itu loh. Itu kan jadi gini Pak. Kenapa Bapak pergi ke pasar. Misalnya Bapak sering tiap hari jualan ke pasar misalnya ya. Kok Bapak jalannya cepat? Karena tiap hari Pak. Sementara saya yang jalan ke pasar. Kok jalannya takut jatuh. Takut kepleset. Takut ini gitu loh Pak. Sama gampangnya Bapak bawa kendaraan aja deh. Bapak kalau udah biasa. Bawa kendaraan mau 70-80 bisa. Tapi kalau saya yang belum bisa. Boro-boro 70 gitu Pak. Paham ya? Jadi rutinitas ya? Karena sering. Karena sering. Karena rutinitas semuanya. Kebayang nggak sih sama Bapak. Saya tuh dari Senin sampai Sabtu ini. Selama satu tahun ini ngajarin orang-orang disini. Kayak gini aja gitu loh Pak. Makanya saya bilang sama ibu-ibu dan Bapak-Bapak tuh. Saya kadang-kadang ada titik jenuhnya. Makanya Alhamdulillah adanya Rehan dan Rahmah itu membantu saya. Untuk menghilangkan kejenuhan. Kadang-kadang mereka bantu ngajar saya dulu. Gitu. Jadi jenuh ada. Nah Bapak sering aja ngulang. Sama lah entah lagu, entah kata-kata apa. Kalau yang sering kita ulang cepat. Siap. 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 Insya Allah dengan sering. Tapi tetap ya. Saya ingatkan Pak. Walaupun Bapak udah pinter. Baca Quran itu yang diterima Allah. Yang terbaik itu adalah tartil. Maksudnya. Walaupun cepat. Bapak milih yang tengah-tengah aja. Misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Bisa benar. Tapi lebih baik tartil. Waratilil Quranat tartil. Tapi bagi orang-orang tertentu yang seh itu mungkin lagi dia lagi menghafal. Lagi merocah. Karena mereka kadang-kadang tamat hatam Quran itu bisa sehari 2-3 kali loh Pak. Hatam Quran. Kita baru-baru satu hari 2-3 kali ya. Insya Allah. Imam-imam tertentu itu ada yang satu hari itu bisa 3-4 kali. Hatam Quran. Kebayang gak sih Pak? Kalau bacanya kayak kita yang pelan-pelan gini. Sampainya kapan? Nah pertanyaannya. Kenapa? Kenapa itu para wali atau seh-seh itu bisa sampai begitu? Atau Rasulullah kalau sholat itu satu surat Al-Baqarah gitu lah. Salat tahajud itu. Satu surat kalau kita akan lilas aja. Karena sering. Sekali lagi jawabannya karena sering. Pertanyaannya. Apakah Rasulullah belajar sama seperti kita? Enggak ya. Rasulullah hanya belajarnya melalui Malika Jibril. Menerima wahyu. Berarti jenius ya. Memang beliau tidak bisa nulis. Tidak bisa baca. Tapi bukan bodoh. Tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Ingin membuktikan kepada manusia. Bahwa Quran ini bukan tulisan Nabi. Muhammad Rasulullah SAW. Karena Nabi gak bisa nulis. Gak bisa baca. Bukan Nabi yang mereka-reka. Tapi ini firman Allah. Beliau belajar dari Malika Jibril kan. Menerima wahyunya langsung. Ya Pak terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Berkah ya. Berkah dan jangan pernah putus asa. Apa yang saya sampaikan bukan tujuan untuk menjatuhkan. Tapi selalu supaya Bapak mempunyai semangat. Yang dulu saya tahu. Dulu Bapak belajar. Sama lah kayak saya. Jiro. Abis ngaji gitaro. Sekarang Bapak agak mau baca. Mau dengerin. Walaupun kadang-kadang yang Bapak bilang. Saya sering dengerin Pak Ari. Memorinya Pak Ari. Dengerin. Saya setelin di handphone. Disetelin. Sayangnya tidur deh. Gak apa-apa lah. Kali itu yang menemani tidur Bapak lah. Terima kasih. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.